Halo teman-teman, selamat malam, kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo Gimana 2 minggu ini, apakah kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja, gimana kerjaannya Lancar, hari-harinya, semoga tidak terlalu terganggu dengan kondisi pandemi sekarang ini Mungkin bagi kalian, sebagian di Indonesia, kayak masih from home Semoga tiap episode-nya, Night in Tokyo, tiap episode Night in Tokyo itu bisa menghibur kalian Meskipun kalian seharian di rumah, kerja, dan segala macem Pokoknya, gua berdoa, semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat saja, rezekinya juga lancar Kerjaannya juga ya, fun-fun saja gitu, meskipun kerjanya dari rumah Terus teman-teman, buat episode kali ini Gua ingin membuat sebuah episode show Japanese lagi Jadi, ini episode show Japanese yang kedua Yaitu, gua pengen membahas tentang karakter orang Jepang Pada umumnya ya, ya nggak semua orang kayak gini Tapi, pada umumnya, template-nya gitu lah Orang Jepang itu, sesuai dengan judulnya Mereka itu detail, dan, apa sih namanya, terorganisasi Terorganisasi lah maksudnya Dan teratur lah, poin Jadi, gua di kesempatan kali ini Ingin membahas tentang karakter orang Jepang yang seperti itu Ya, mungkin nggak semuanya kayak gitu Tapi, pada umumnya, orang Jepang itu kayak gitu Bagi kalian yang mungkin tertarik Terus sering cari informasi tentang Jepang Tentang orang Jepang itu seperti apa Mungkin kalian pernah tahu lah Dan ini udah nggak asing lagi gitu loh Kalau orang Jepang itu sangat disiplin Terus, sangat teratur Dan, peraturan dan segala macam Ada benarnya, teman-teman Tapi, apakah Orang Jepang yang disiplin dan Apa sih namanya Yang teratur kayak gitu Itu adalah Bawaan lahirnya gitu Kalau kita kan sering bilang Ya, mungkin emang bawa lahirin Dari kecil orang Jepang kayak gitu Terus Ya, begitulah orang Jepang gitu Kadang, apa ya Ada nggak benarnya, teman-teman Dengan pernyataan kayak gitu Jadi Kalau kita Bisa Gali Di Apa ya Bagaimana Cara orang Jepang itu mendidik Anaknya Bukan, ya Pada umumnya maksudnya Kayak di Kindergarten gitu Kayak di Apa sih namanya Taman Kanak-kanak Mereka kalau Kalau kalian Pergi ke Jepang Pernah Pergi ke Jepang Terus kalian lihat Kayak ada anak kecil Pakai Topi kuning Terus kayak Apa sih namanya Rapi Jalan Bergandingan tangan Terus Bareng-bareng Nyusurin jalan Nyebrang Di Apa sih Dituntun sama Apa Gurunya ya mungkin ya Kayak pembimbingnya Dan gurunya lah Kayak gitu Orang yang kerja di Apa Taman kanak-kanak gitu Seperti itulah Sebenarnya teman-teman Apa Pendidikan Waktu kecil Orang Jepang gitu loh Emang Pada dasarnya Orang Jepang itu Dididik Atau Dibesarkan Dengan cara Seperti itu Kalau kita bilang Orang Jepang itu Disiplin Dan teratur Pada Apa Disiplin dan teratur Itu adalah Dari sananya Enggak teman-teman Itu tuh Kayak memang Proses Yang memang udah Dibentuk Oleh Orang Jepang sendiri Gitu loh Padahal Ya Entah Enggak tahu Dari Tahun berapa Gitu loh Tapi Proses itu tuh Udah dibuat Sistem itu tuh Udah dibuat Ketika Mereka itu Lahir Di Di dunia Gitu loh Maksudnya ketika mereka Lahir terus Masih kecil itu Kayak gitu Mereka Akhirnya Mereka itu Terbiasa Untuk Ya Disiplin Teratur Dan segala macam Meskipun ya Meskipun ya Ada beberapa orang Jepang Yang gak kayak gitu Gitu loh Ya itu kayak Sebagian kecil gitu Kalau kita di Indonesia kan Kayak Memang Pada umumnya gitu Ya karena Kita Semuanya Berdasarkan Improvisasi Terus kayak Di Apalah Maksudnya Peraturannya Juga Gimana gitu Kadang-kadang Malah buat dilanggar Ya kayak gitu Prinsip kayak gitu aja Beda gitu loh Kita Kenapa kita Seperti itu ya Karena Emang dari kecil Seperti itu gitu Terus Menariknya adalah Teman-teman Seperti Yang pengen gue bahas Di Episode kali ini Apakah Orang Jepang itu Memang disiplin Teratur Dan terorganisir Seperti itu gitu loh Pada kenyataannya Pada di In real life gitu Apalagi di Lingkungan kerja Kenyataannya Teman-teman Gak kayak gitu Tapi Lebih dari itu Gitu loh Beyond dari itu Itu kenapa Gue tuh pengen bahas Gitu bahwa Orang Jepang itu Gak cuma Disiplin Teratur Aja gitu loh Tapi Mereka itu Berpikir sistem Itu dari A sampai Z Itu Sedetail Mungkin Mungkin kalian pernah Dengar nih Misalkan Atau pernah lihat Dokumentasi tentang Kayak Carpentries Itu apa ya Tukang kayu Tukang kayu Yang bikin Apa sih namanya Rumah-rumah tradisional Di Jepang Mereka tuh Membikin Potongan Sambungan kayu Itu secara presisi Mungkin kalian pernah Tahu bahwa Rumah kayu Yang Orang Jepang Buat itu Sama sekali Gak pake paku Teman-teman Jadi kayak Dia Memasang Sambungan Antara Ya Ya itu Yang potongan Potongan Kayak gitu Apa sih namanya Gue juga Kurang ngerti Kalian bisa cari deh Di Youtube Dan segala macem Itu tuh Sampai segitunya Detailnya Orang Jepang Terorganisirnya Orang Jepang Gue juga Berapa Gue Punya teman Sebenernya Teman Di Jepang Jadi dia Kerja di Gemba Gemba itu Kalau Kalau Dibilang Kasarnya Di Indonesia Itu adalah Kuli Jadi kerja Kasar lah Kerja di kasar Kerja di lapangan Jadi dia itu Kerja di Ya Kerja yang kayak gitu-gitu Bangunan Apa segala macem Di Jepang itu Kerja Kayak gitu Pertama Gajinya gak kecil Gajinya gede Bahkan Katanya jauh lebih besar Daripada Sellerman Apa sih Orang kantoran Pada umumnya Di Jepang Karena Kerjaan mereka Itu pun Meskipun Gemba Atau kuli Itu tuh Gak bisa diremehkan Teman-teman Mereka itu Kayak Dalam membangun Sesuatu itu Mereka udah jelas Kayak Perencanaannya Hitungannya Misalkan Kalian Gue pernah Diceritain Kayak Di Jepang itu Masang poster Yang di pinggir jalan Gitu loh Yang di Di Tepat Advertis Advertisement Gitu-gitulah Kayak di Tembok Dan segala macem Itu tuh Bener-bener Udah ada Hitungannya Dan Mereka Memasang itu Sepresisi mungkin Teman-teman Kalau kita kan Apalagi di Ya Gue sih sebenarnya Gak 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 Merendahkan orang Indonesia Juga gitu loh Tapi Kebanyakan Kita itu Hidup Dari Insting Ya Insting aja Yang penting Rapi gitu Kalau Di Jepang Di Jepang itu Enggak Enggak ada Istilah Kayak gitu Jadi Semuanya Udah ada Aturannya Semuanya Ada blueprintnya Ada Hitungannya Dan Dipasang secara Presisi Dan Alatnya juga Memadai sih Sebenarnya Teman-teman Ya Kayak gitu Kurang Apa sih Namanya Bagaimana Detailnya Orang Jepang itu Kurang lebih Kalau digambarkan Dalam Pekerjaan Kasar Kayak Bangunan Itu Seperti Itu Sejauh Itu Detailnya Orang Jepang Terus Gue Pernah Mendengar Bukan Mendengar Mungkin Cerita Ini Entah Nyambung Atau Enggak Sebenarnya Dulu Waktu Gue Masih Belajar Di Sekolah Bahasa Jepang Terus Waktu Ada Namanya Latihan Reading Sebenarnya Latihan Membaca Latihan Membaca Terus Kita Dikasih Artikel Ada Yang Menarik Dari Artikel Itu Teman-teman Jadi Artikel Itu Bercerita Tentang Majority Atau Mayoritas Orang Jepang Adalah Orang Yang Tipe Darahnya Blood Type Blot Type Itu Adalah E Orang Jepang Itu Mayoritas Adalah A Teman-teman Tipe Darahnya Kalau Di Indonesia Kan Stagua Ya Karena Gue Dulu Juga Pernah Dengar Kalau Di Indonesia Itu Mayoritas Tipenya O Ya Enggak 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 heran Oh Itu Kan Memang Lebih Apa Ya Lebih Inisiatif Lebih Free Lebih Ya Insting Dan Segala Macem Gitu Nah Tipe 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 Darah A Ini Teman-teman Punya Kecenderungan Orangnya Itu Rapi Detail Attention To Detail Terus Mereka Itu Sangat Terorganisir Jadi Kayak Ya Terorganis Aja Naruh Barang Dan Segala Macem Terus Masalah Schedule Apa Cara Kerjanya Terorganisir Rapi Dibisahkan Dari A Sampai Z Nah Dari artikel itu Waktu itu Gue tanya Emang Orang Jepang Itu Kayak gini Sensei Apa Mayoritasnya Terus Dia bilang Iya memang Ini kayak Sebenarnya Itu kayak Cerita Apa Tentang Bukan Cerita Memang Penelitian Yang Dari Dulu Dulu Katanya Orang Jepang Orang Jepang Sendiri Yang bilang Bahwa Pada Kenyataannya Memang Negara Jepang Atau Orang Jepang Itu Mayoritas Adalah Orang Dengan Golongan Darah A Itu E Jadi Terus Gue Bayang Dan Dia juga Cerita Kalau Orang Tipe Darah A Itu kan Lebih Terorganize Gitu Kayak Rapi Dan segala Macem Terus Kayak Oh Make sense Menurut gue Karena Ketika Apa sih Namanya Gue Pertama Datang Pertama Kali Datang Ke Jepang Itu Melihat Ini Jepang Itu Terorganize Banget Dan segala Macem Melihat Dan penjelasan Mendengar Membaca Artikel Itu Kayak Oh Ya Nggak 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 Ini Gitu Ya Nggak Asing Kalau Orang Jepang Itu Atau Negara Jepang Itu Seperti Itu Karena Memang Mayoritasnya Orangnya Type Bloodnya E Gitu Teman Teman Mungkin Dari Kalian Sendiripun Pernah Dengar Eh Bukan Pernah Tau Apalagi Yang Sering Nonton Netflix Jadi Ada Orang Jepang Yang Paling Terkenal Sekarang Udah Sampai Amerika Dan segala Macem Kayak Berbat Apa Buat Seminar Training Dan segala Macem Namanya Marie Kondo Mungkin Sebagian Dari Kalian Yang Tau Itu Marie Kondo Jadi Dia Itu Adalah Konsultan Jadi Orang Yang Kayak Buat Seminar Konsultan Seminar Tentang Bagaimana Meng Organize Hidup Kalian Gak Gak Cuma Barang Barang Kalian Gitu Tapi Hidup Dari Barang Barang Itu Kayak Lanjut Ke Bagaimana Jalan Hidup Kalian Pokoknya Intinya Dia Itu Kayak Master Dalam Meng Organize Sesuatu Nah Kalau Kalian Pengen Tau Templatenya Orang Jepang Atau Seperti Apa Orang Jepang Aslinya Ya Lihat Aja Lihat Aja Marie Marie Kondo Itu Jadi Gak Semuanya Kayak Dia Tapi Ketika Gue Ada Ketika Gue Orang Asing Nih Terus Tinggal Di Jepang Terus Merasakan Hidup Di Jepang Terus Ngeliat Marie Kondo Nah Ini Jepang Banget Nih Orang Beneran Orang Jepang Kayak Dia Pada Umumnya Segala Sesuatu Yang Terorganize Terus Segala Sesatunya Dipikir Dari A Sampai Z Detail Banget Kayak Gak Boleh Ada Satupun Celah Di Dalam Perencanaan Itu Yang Bisa Lolos Gitu Kalau Kalian Pernah Berfikir Ketika Dulu Jaman Samsung Dan LG Pokoknya Perusahaan Electronic Korea Itu Sedang Naik Naiknya Itu Kan Zaman Ketika Teknologi Berubah Dengan Sangat Cepat Dan Gue Pernah Membaca Dalam Artikel Bahwa Kejayaan Produsen Elektronik Jepang Itu Tergoyahkan Salah Satu Faktornya Teman Teman Karena Orang Jepang Itu Dalam Mengambil Keputusan Itu Pertama Lama Karena Mereka Kayak harus Rapat Berkali-kali Untuk Bener-bener Presisi Memutuskan Jalan ini Tuh Tidak ada Yang Miss Sama Sekali Perencanaan Ini Tidak ada Miss Sama Sekali Sisi Baiknya Adalah Ya Mereka Sangat Terhitung Dalam Memperhitungkan Rencana Tapi Ya Karena Samsung LG Dan Perusahaan Korea Itu Bergerak Lebih cepat Mengikuti Perkembangan Jaman Ya Orang Jepang Kalah Pasar Kalah Kalah Cepat Dalam Memutuskan Sesuatu Jadi Tertinggal Dari Situlah Kalian Sebenarnya Bisa Belajar Bahwa Memang Orang Jepang Itu Saking Detailnya Saking Terorganisirnya Saking Terrencananya Mereka Itu Lebih Mementingkan Perencanaan Yang Benar-benar Matang Dan Baru Dieksekusi Gitu Enggak Yang Kalau Orang Indonesia Oke Kayak Gini-gini Buat Rencana Gini-gini Masih Kurang-kurang Gini-gini Tapi Udah Deadline Gini-gini Gini-gini Gitu Ah Yaudah Gimana Entar Gimana Entar Itu Orang Indonesia Banget Gimana Entar Orang Jepang Tidak ada Ceritanya Gimana Entar Gak Ada Mereka Sebisa Mungkin Perencanaan Dari A Sampai Z Itu Detailnya Bagaimana Cara Melaksanakannya Itu Harus Sudah Terputuskan Kayak Gitu Tidak Ada Ceritanya Gimana Entar Nah Memang Saat Itu Beberapa Perusahaan Jepang Kuyah Karena Ya Kayak Gitulah Kemudian Ya Karena Mau Tidak Mau Ya Akhirnya Orang Jepang Sendiripun Belajar Untuk Banyak Memotong Kayak Prosedur Kayak Supaya Mereka Bisa Bergerak Lebih Jepat Dan Gak Takut Salah Orang Jepang Emang Takut Salah Takut Salah Salah Satu Satu Mistake Miss Itu Orang Jepang Bisa Yang Minta Maaf Nya Udah Kayak Wah Gimana Gitu Nah Kayak Gitu Teman Apa Bagaimana Detailnya Dan Organisirnya Orang Jepang Memang Secara Sistem Kita sih Gak ada Salahnya Belajar Dari orang Jepang Untuk Lebih Detail Dalam hal Sesuatu Dan Hal-hal Kayak Gitu Peraturan Sistem Organisasi Dan segala Macem Itu Tuh Gak Seperti Yang Kalian Bayangkan Gak Seperti Yang Kalian Pernah Baca Di Artikel Tapi Jauh Lebih Dari Itu Teman Teman Gak Usah Dibilang Untuk Masalah Waktu Tepat Waktu Dan Segala Macem Disiplin Orang Jepang Itu Udah Gak Usah Ditanya Gitu Maksudnya Orang Jepang Janjian Jam Tiga Itu Artinya Kalian Harus Nyampe Di Tempat Itu Sebelum Dari Jam Tiga Kalau Bisa Sepuluh Menit Atau Lima Menit Sebelum Ya Kayak Gitu Mungkin Kalian Yang Pernah Tinggal Di Jepang Pernah Sekolah Dan Apalagi Kerja Di Jepang Kalian Akan Tahu Bagaimana Detailnya Orang Jepang Dalam Menciptakan Atau Mengorganize Sesuatu Gitu Contohnya Kalau Contoh Dari Gue Ya Karena Gue Itu Bayangkan Gue Itu Adalah Designer Grafis Jadi Gue Bukan Di Bidang Bisnis Kerjanya Jadi Nggak Nggak Yang Dekat Dengan Sesuatu Yang Harus Presisi Nggak Ada Kayak Itu Jadi Desain Grafis Kita Dari Dari Apa Kuliah Diajarin Untuk Berimajinasi Diajarin Untuk Kreatif Diajarin Untuk Out of the box Gitu Nah Bayangkan Perusahaan Desain Perusahaan Yang Mengedepankan Kreativitas Itu Pun Teman-teman Nggak Nggak Lepas Dari Dari Identitas Orang Sebagai Orang Jepang Yang Terorganize Dan detail Teman-teman Contohnya Nih ya Waktu Gue kerja Kayak Masuk Ke Lingkungan Kantornya Dia Gitu Semuanya Itu Kayak Apa Ya Sangat Tertata Dengan Rapi Sangat Terbagi Misalkan Kalian Kalau Mau nyari Benda Ini Yaitu Semuanya Ada Disitu Disitu Ada Box Disitu Semuanya Ada Disitu Misalnya Cari Gunting Ya Adanya Disitu Nanti Kalau Ambil Kalian harus Balikin lagi Kesitu Dan Itu Masalah Masalah Kayak Gitu Mungkin Karena Orang Jepang Itu Memang Dididiknya Seperti Itu Ketika Kita Misalkan Nih Nggak Balikin Lagi Ketempat Itu Jadi Sesuatu Yang Mengganggu Bagi Orang Jepang Jadi Semuanya Itu Sudah Diatur Mulai Dari Narok Barang Apa Segala Macem Bahkan Buat Personal Belong Barang Barang Pribadi Pun Ada Tempatnya Terus Kayak Gini Terus Narok Ini Disini Narok Kater Disini Narok Kertas Disini Jadi Kalau Habis Habis Paket Harus Begini Habis Ini Tarok Disini Itu Di Di Apa Si Namanya Diatur Sedemikian Rupa Diorganasi Dibingkan Dari A Sampai Z Dan Itu Ada Bukunya Teman Teman Bayangkan Ada Bukunya Gak Usah Ngomongin Masalah Apa Si Namanya Hal Hal Yang Kayak Gitu Kita Ngomongin Ke Bagaimana Kita Menciptakan Folder Di Komputer Kita Masing Itu Ada Aturannya Teman Teman Ada Aturannya Kalau Server Aturan Narok Folder Di Server Kantor Mungkin Wajar Sebenarnya Tapi Aturan Yang Gue Maksud Disini Teman Teman Itu Lebih Dari Apa Yang Kalian Bayangkan Ketika Kalian Kerja Di Indonesia Ya Mungkin Beberapa Kantor Kalian Yang Di Indonesia Ada Yang Memiliki Peraturan Yang Kayak Gitu Sedemikian Detail Kayak Gitu Tapi Di Jepang Itu Beyond Dari Itu Teman Teman Misalkan Kayak Gini Waktu Kalian Mengerjakan Sesuatu Anggaplah Gue Ada Project Buku Ini Project Buku Misalkan Filenya Kan InDesign Jadi Project Buku File InDesign Kita Package Kan Apa Yang Kita Kerjakan Hari Ini Kita Package Kita Tar Folder Ya Pokoknya Gitu Nama Project Nama Foldernya Nama Project Terus Apa Si Namanya Kapan Dibuat Siapa Yang Buat Itu Udah Pastilah Yang Mungkin Di Kantor Kalian Juga Kayak Gitu Itu Sampai Tanggal Buat Nya Ada Gitu Kayak Gitu Dan Kita Buat Package Dan Segala Macem Misalkan Kita Udah Selesai Hari Ini Terus Kita Pulang Dan Besoknya Di Hari Selanjutnya Itu Kita Gak 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 Boleh Jentuh Lagi Folder Itu Teman Teman Atau File Itu Gitu Kalau Kita Pengen Melanjutkan Kerjaan Itu Gitu Ya Kalian Udah Tau Lah Pasti Itu Gak Mungkin Langsung Selesai Dalam Sehari Gitu Dan Itu Pasti Masih Berprogress Gitu Kita Gak Boleh Jentuh Lagi File Yang Hari Kemarin Jadi Gimana Folder Dan File Kalau Kalian Anak Desain Grafis Tau Misalkan Kalau Kalian Buat Filebook Apa Project Buku Di InDesign Kan Ada Package Disitu Ada File InDesign Ada Link Dari Gambar Gambarnya Dan Segala Macem Nah Yang Kita Buat Di Hari Kemarin Itu Itu Gak Boleh Dibuka Eh Bukan Dibuka Ya Harus Dibuka Tapi Kita Gak Boleh Override Override Di File Itu Teman Teman Jadi Folder Itu Kita Masukkan Ke Apa Ya Kalau Ada Satu Folder Yang Khusus Dibuat Gue Diajarin Khusus Dibuat Folder Yang Kita Kerjakan Itu Kemarin Kemarin Jadi Satu Folder Itu Yang Kita Kerjakan Kemarin Masukkan Ke Situ Kita Bukakan Kita Package Lagi Satu Yang Baru Dengan Tanggal Hari Ini Jadi Kerjaan Kemarin Kita Gak Boleh Rubah Ya Dimasukin Ke Folder Ya Kayaknya Kayak Row Material Taruh Situ Dan Kita Mengerjakan Folder Apa File Dengan File Dengan File Dan Folder Yang Baru Buat Hari Ini Dan Misalkan Gue Udah Selesai Hari Ini Ya Besoknya Gue Sudah Sudah Direvisi Atau Ini Yang Kemarin Kemarin Tapi Kita Masih Masih Menggunakan Apa sih Namanya Ya Override Aja Gitu Dari Kemarin Gitu Kalau Butuh Buat Baru Tapi Kalau Orang Jepang Itu Gak Boleh Ya Gak Tau Sih Tapi Tempat Gue Gak Boleh Jadi Yang File Kemarin Dimasukin Ke Row Atau Old Terus Kita Buat File Yang Baru Dan Itu Seterusnya Itu Semua Project Harus Kayak Gitu Dan Segara Peraturan Sampai Yaitu Sampai Kita Aturan Kita Membuat File Membuat Folder Jadi Foldernya Itu Pun Gak Boleh Sembarangan Kita Buat Kalau Kita Kan Suka Suka Kita Yang Penting Kita Ngerti Kalau Mereka Gak Boleh Itu Peraturan Dibuat Supaya Semua Orang Yang Misalkan Gue Gak Ada Di Satu Hari Atau Gue Cuti Terus Orang Yang Pengen Nyari File Itu Biar Gak Kesulitan Itu Jadi Semuanya Ada Pattern Semuanya Ada Sistem Dibuat Gue Pun Yang Eh Bukan Gue Pun Yang Misalkan Yang Gak Ngerjain File Itu Ketika Nyari Pun Bisa Begitu Begitu Ya Ada Baiknya Memang Ada Baiknya Lebih Memudahkan Lebih Tepatnya Dan Ya Gak Menyusahkan Gitu Kalau Ya Sebenarnya Gak Sampai Segitunya Pun Apa Sih Namanya Orang Gak Sampai Sebegitunya Pun Sebenarnya Bisa 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 Aja Gitu Kalau Kayak Orang Indo Aja Misalkan Lagi Cuti Aja Masih Ditanyain Eh File Yang Kemarin Mana Ini Dicari Ini Client Dimitain Revisi Segala Macem Ya Kayak Otomatis Orang Yang Ngerjain Pasti Tahu Lah Taruh Dimana Terus Nah Mungkin Gak Tahu Ya Mungkin Supaya Gak Ada Hal-hal Kayak Gitu Padahal Meskipun Kayak Gitu Kadang-kadang Tetap Nanya Juga Pernah Belajar Belajar Di Jepang Study Di Jepang Itu Pasti Tahu Tahu Yang Gua Ceritakan Mereka Pasti Tahu Tahu Yang Gua Share Hari Ini Gitu Gak Cuman Tentang Hal Akademis Bukan Pekerjaan Kantoran Doang Teman-teman Yang Seperti Yang Gua Bilang Di Awal Tadi Bahwa Pekerjaan Kayak Gemba Gemba Itu Pekerjaan Kayak Kuli Kuli Bangun Atau Kuli Apa sih Namanya Bangun Stage Dan segala Macem Itu Semuanya Sangat Teratur Teman-teman Dan Itu Udah Ada Manual Book Kita Harus Mengikuti Itu Sesuai Dengan Apa Yang Udah Di Instruksikan Di Buku Itu Semuanya Detail Bahkan Oh Iya Kalau Di Di Tempat Gua Kita Mau Buat Kombinasi Colors MYG Misalkan Itu Tidak Boleh 51 Misalkan Sayanya 51 Atau Macintanya 52 Itu Harus Antara 50 Atau 55 Atau 60 Jadi Angka Angka 11 Yang Gak Jelas Gak Jelas Itu Diusahakan Mungkin Kita Gak Boleh Ada Pakai Warna Kayak Gitu Kombinasi Angka Kayak Gitu Size Pun Gak Pakai Sentimeter Kita Pakai Millimeter Karena Pengen Lebih Detail Terus Kalau Gimana Pokoknya Kalau Kalian Lihat Nih File Project InDesign Orang Jepang Itu Gila Itu Rapi Banget Sampai Ada Layer Buat Ini Layer Buat Itu Layar Buat Ini Itu InDesign Terus Swatch Itu Kayak Pick Colour Itu Semuanya Juga Rapi Bayangkan Paragraf Stylenya Pun Rapi Semuanya Rapi Kayak Gitulah Pokoknya Sedetail Itu Dan Seperti Yang Gue Bilang Tadi Teman Teman Detail Disiplin Orang Jepang Itu Gak Cuma Sampai Disitu Mereka Itu Lebih Beyond Dari Itu Bahkan Mereka Kalau Gak Gak Bisa Hidup Teman Teman Mungkin Gue Pernah Cerita Di Beberapa Episode Sebelumnya Jadi Gue Ingat Ada Teman Gue Itu Pernah Ditelepon Sama Temannya Orang Jepang Yang Lagi Di Surabaya Pokoknya Lagi Di Indonesia Dia Tiba 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 Telepon Katanya Gue Di depan Mall Ini Tapi Bukan Di depan Mall Jadi Di Seberang Jalannya Terus Dia Dan Lepon Eh Gimana Cara Nyebrangnya Karena Disitu Gak Ada Zebra Cross Gak Ada Apa Sih Jembatan Penyebrangan Mereka Sampai Segitu Bingungnya Neman Nepon Teman Gue Karena Gimana Nyebrangnya Ini Buat Kesana Ya Kalau Orang Indonesia Mereka Nyebrang Nyebrang Kalau Mereka Mereka Takut Karena Takut Ditaprak Dan Segala Macem Ya Begitulah Ya Memang Sisi Jeleknya Adalah Ketika Orang Udah Terbiasa Dengan Sesuatu Yang Udah Teratur Kayak Gitu Dilepas Di Hutan Kayak Gitu Jadi Instingnya Nggak Bekerja Kadang Kayak Gitu Ya Meskipun Nggak Semuanya Kayak Gitu Gitu Ya Kalau Kalian Bertanya Pendapat Gua Sebagai Orang Indonesia Yang tinggal Di Jepang Dengan Segala Macem Organisinya Orang Jepang Kayak Gitu Ya Ada Baiknya Seperti Gua Bila Tadi Tapi Kadang Lebai Juga Apalagi Ya Lo Tau Lah Gua Sendiri Juga Orongan Orang Dengan Golongan Tipe O Yang Sedikit Rebel Terus Kayak Ya Bisa Lah Bisa Lah Bisa Lah Nggak Nggak Perlu Kayak Gitu Ya Bisa Lihat Nantilah Apalagi Orang Indonesia Kalian Udah Tau Banget Cara Hidup Orang Indonesia Kayak Gitu Jadi Lebih Banget Itu Ya Pasti Ada Tapi Ya Karena Hidup Di Apa Si Namanya Di Negeri Mereka Kita Nggak Mau Nggak Ngikutin Cara Dan Jalan Hidup Mereka Gitu Teman Ya Begitulah Jadi Kalau Kalian Berpikir Orang Jepang Itu Sangat Disiplin Dan Teratur Dan Terorganize Dan Sangat Marikondo Sekali Ya Pada Kenyataannya Teman-teman Mereka Nggak Cuma Kayak Gitu Mereka Lebih Dari Kayak Gitu Ya Bayangkan Jepang Itu Adalah Sebuah Negara Yang Didominasi Oleh Orang Dengan Golongan Tipe A Yang Sangat Ter Organsir Gitu Dan Rapi Kayak Gitulah Pokoknya Ya Gitu Teman-teman Oke Itulah Pembahasan Saat ini Episode 14 Tentang Bagaimana Orang Sedetail Apa sih Bagaimana Orang Jepang Itu Mengorganisasi Atau Mengatur Segala Sesuatu Gitu Dan Seperti Yang Gue Bilang Ini Sangat So Japanese Teman-teman Kalau Kalian Mungkin Kenal Orang Jepang Pasti Nggak Jauh Jauh Dari Sini Gitu Dan Ini Kalau Kalian Melihat Cara Apa ya Cara Bekerja Yang Kayak Gini Itu Udah Pasti Ini Japanese Banget Ini So Japanese Begitu Teman Oke Sekian Dulu Teman-teman Buat Episode So Japanese Kali Ini Tentang Bagaimana Detail Dan Terorganisirnya Dan Teraturnya Orang Jepang Ya Kayak Gitu Teman-teman Buat Kalian Yang Belum Apa sih Namanya Belum Follow Pengen Tau Tentang Bagaimana Podcast Ini Bisa Di Follow Di Instagram Night In Tokyo Terus Buat Kalian Yang Memang Pengen Apa Suka Baca Blog Atau Pengen Tau Beberapa Informasi Tentang Jepang Bisa Kunjungi Juga Di Website Night In Tokyo .com Disitu Gue Nulis Blog Juga Teman-teman Jadi Ngeshare Tentang Ya Jepang Juga Terus Di Websitenya Sendiri Teman-teman Kalian Juga Bisa Langsung Dengerin Podcast Podcast Dari yang Sebelumnya Podcast Night In Tokyo Jadi Kalian Bisa Dengerin Langsung Juga Di Website Itu Jadi Jangan Lupa Follow Instagram Night In Tokyo Di Night In Tokyo Dan Kunjungi Website Night In Tokyo Di www. Night In Tokyo .com Sekian Dulu Buat Episode Kali Ini Selamat Beristirahat Selamat Malam Semoga Dua Minggu Kedepan Akan Menjadi Hal Akan Mendatangkan Hal-hal Yang Baik Lagi Buat Kalian Jadi Sampai Jumpa Dua Minggu Depan Eh Sampai Jumpa Dua Minggu Lagi Dan Selamat Malam Selamat Beristirahat Dan Bye 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 Jangan Lagi Sampai 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 2 Sampai Terima kasih.